Pemain Jaka Ligli terkejut dengan cara berdoa pemain timnas. Kira-kira kenapa ya? Seperti yang kita ketahui, anak kasus Hintayong sedang menjalani pemusatan latihan di Eropa. Dan kali ini mereka sedang berada di Turki. Beberapa waktu lalu, timnas U20 berdicoba dengan Cakal Liglisborg, salah satu tim amatir Turki. Tim tersebut pun memiliki jenjang umur yang berbeda dengan timnas U20. Tentu ini adalah tantangan tersendiri untuk pasukan merah putih. Sebelum memulai langkah sudah biasa, jika kita melakukan kebiasaan berdoa. Namun ternyata nih guys, hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi pemain lawan. Para pemain Cakal Ligli terkejut dengan cara berdoa pemain timnas yang unik. Sebab pemain timnas Indonesia memiliki cara berdoa yang berbeda-beda. Hal tersebut tak dipungkiri karena keberagaman yang ada di Indonesia. Keren banget ya timnas kita. Bisa bersatu walaupun mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Hasil uji coba berakhir dengan skor 21 untuk kemenangan Indonesia. Kira-kira menurut kalian nih guys, apakah hasil tersebut cukup untuk bekal timnas dalam laga uji coba selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. nah dari 2017 untuk kemenangan Indonesia, Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!